Aldila Jelita banta ambil uang donasi Raffi Ahmad, tunjukkan bukti ini. Baru-baru ini, istri Indra Bekti, Aldila Jelita dituding ambil uang donasi Raffi Ahmad untuk keperluan pribadi. Pasalnya, Indra Bekti mengaku tak tahu jika Raffi Ahmad telah mengiriminya uang untuk biaya pengobatan. Hal itu diucapkan Indra Bekti saat diundang ke salah satu program televisi yang dipandu oleh Raffi Ahmad dan Irfan Hakim. Di mana saat itu, Indra Bekti tampak tak mengetahui bahwa Raffi Ahmad telah memberikannya donasi. Hal tersebut pun muncul dugaan bahwa uang donasi Raffi Ahmad justru mengalir ke Aldila Jelita. Menanggapi hal ini, kuasa hukum Aldila Jelita, Milano Lubis, mengungkapkan bahwa Indra Bekti hanya bercanda dan sebenarnya telah mengetahui perihal Raffi Ahmad yang memberikan donasi. Milano Lubis membantah bahwa Aldila Jelita mengambil uang donasi yang diberikan Raffi Ahmad kepada Indra Bekti. Saat itu Indra Bekti melainkan tengah mengalami memori acak akibat pecah pembuluh darah otak. Hal itu juga dibenarkan Aldila Jelita yang mengungkapkan bahwa saat itu Indra Bekti tengah mengalami memori acak. Raffi, gigi, makasih banyak ya. Mas Bekti memang kondisinya belum sehat, masih short memory, tambah Aldila Jelita. Bahkan, Milano Lubis mengungkapkan ada bukti video Raffi Ahmad memberikan donasi kepada Indra Bekti. Ada videonya, ada buktinya. Untungnya di videoin bahwa terus kemudian Dila bilang ke Bekti, ini ada transferan dari Raffi, dan langsung mereka videoan sama Raffi, ucapin terima kasih, ada video lagi Raffi ke Bekti, ungkap Milano Lubis. Indra Bekti kaget saat mengetahui jumlah uang pemberian Raffi Ahmad. Pasalnya, Indra Bekti mengaku tak tahu soal uang tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!